Hi guys, welcome back to my channel Di video kali ini Aku bakalan unboxing Gawang pakaian dari Ikea Dan disini aku bakalan Nggak sabar banget buat Ngerangkai gawang bajunya Dan juga disitu aku bakalan Beli gantungan bajunya juga Sekalian So buat kalian yang penasaran Gimana keseruan aku, cara nyusunnya Buat kalian yang belum follow Jangan lupa dulu Tekan dulu tombol subscribe dulu video ini Dan jangan lupa tekan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggal Video-video terbaru dari aku Oh iya teman-teman Jadi buat kalian penasaran Aku belinya dimana, aku bakalan spill Nama tokonya di description box Di bawah ini Dan aku bakalan kasih tau ke teman-teman Bahwa produk yang aku belinya Aku belinya di Shopee Dengan harga yang aku terjangkau banget Dan paling murah di antara toko-toko Shopee yang lain Oke jadi ini dia paketnya udah datang Dan aku gak sabar untuk unboxing Dan untuk boxnya ini Semuanya warna putih Dan mari kita lihat Apa aja isi jalannya Nah jadi ini dia boxnya udah dapet Sudah aku buka Dan aku agak shock Karena Dus-dus dalamnya tuh udah pada Pecah-pecah semua Jadi agak kaget aja Tapi setelah aku cek satu persatu Gawang baju yang aku beli itu Semuanya oke Gak ada yang lecek sama sekali Dan aku bersyukur banget ya Dan untuk roda-rodanya ini Semuanya bagus Dan disini aku dapat Baut-bautnya Dan segala macam Perintil-perintilannya gitu Buat dirangkaikan satu persatu Tuh banyak banget kan Nah jadi aku rangkai dulu Menggunakan baut satu persatu ya Untuk di bagian bawah Dan ini tuh bagian atasnya Dan dirangkai satu persatu Awalnya aku tuh pada saat Untuk merangkainya tuh Agak sedikit bingung Tapi Setelah aku perhatikan Dengan sesama Karena di dalamnya itu kan Ada petunjuk pemakaiannya Dan akhirnya aku bisa Walaupun Durasinya tuh agak lama Pokoknya satu persatu Kalian bisa rangkai dulu Dan kalian pasang lubatnya satu persatu Nah disini Hampir selesai ya 85% lah kurang lebih Jadi disini Aku pasang secara Hati-hati Karena emang Kalau misalnya gak hati-hati tuh Kayak mudah jatuh gitu Oh ya teman-teman Jadi kenapa sih aku pilih Gawang baju yang ini Nah jadi aku tuh sebelumnya udah ada Gawang baju yang gak ada rodanya Jadi itu kayak ribet gitu Pada saat nyapu Pada saat Bersih-bersih kamar Itu gak bisa dipindahin Alis berat gitu Jadi karena aku orangnya Agak mageran Jadi aku beli gawang yang model Seperti ini Jadi lebih ringkas aja gitu Pada saat bersih-bersihin kamar Yap jadi ini dia Salah satu keunggulan Dari tiang gawang Yang aku belinya Aku suka banget Karena dia tuh Sangat Instant banget Jadi sesuai Semua selera kalian Kalian bisa tinggiin Atau pendekin Tiang gawangnya Sesuai sama kebutuhan kalian Dan ini tuh mudah banget Tinggal ditekan aja Tombol di samping tiang-tiang itu Dan jadi deh Dan selanjutnya Aku beli Hanger kayu estetik Dari toko oran Dan tentunya Ini beda toko ya teman-teman ya Tuh jadi aku unboxing dulu Disini tuh Cakep banget Warna kayunya Bener-bener Secakep itu Dan aku udah dua kali Beli di toko ini Tuh Jadi nanti tinggal Kita sendiri yang pasang Oke sekarang waktunya Kita gantung dulu Dress-dressnya Cakep banget teman-teman Jadi ini tuh cocok banget Untuk kalian beli Ataupun kalian punya Bisnis kecil-kecilan Kalian bisa banget Pake ini Dan aku bener-bener Rekomendasi banget Sama toko ini Karena selain pas respon Dan juga bener-bener Harganya terjangkau ya guys ya Tuh Cakep banget kan Jadi keliatan mewah Kalau misalnya Kita susun secara Berurutan seperti ini Iyap teman-teman Jadi disini Sekalian aku juga Mau promosiin Small business aku Disini aku jual Gamis Dress brokat Dan apapun itu Yang berhubungan dengan Fashion muslim Kalian bisa kepoin ya Nona.collection2 Di Shopee Dan juga di tiktok shop Nona.collection Oke Jadi mungkin Kalau kalian tertarik Kalian bisa follow juga Akun instagram aku ya Teman-teman Yup segitu aja video dari aku Semoga menginspirasi Dan semoga kalian suka Dan jangan lupa like Comment And share video ini Keseluruhan media yang kalian punya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax